Halo Sobat Jalur Tengkora Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Salam berkendaraan Saat Anda mau berkendaraan Perhatikan Kelengkapan kendaraan Anda Jangan sampai ada yang kelupaan Cek kendaraan Anda Pan Weng Dan cermin-cermin Sepion itu harus Berfungsi Untuk posisinya tepat Kawan-kawan Sehingga Anda bisa melihat Kondisi belakang kendaraan Anda Begitu juga dengan Poli Minyak ring Perhatikan Kondisi kendaraan Anda Kawan-kawan Tepatlah Selalu Berkendaraan Dengan Safety driver Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Tentunya Tentunya Saat Anda berkendaraan Selalu Anda Mengalami Hal-hal yang membuat Anda Terpancing emosinya Kawan-kawan Anda Tetaplah Selalu Bisa Mengendalikan Kendaraan Anda Kawan-kawan Jaga jarak Kendaraan Anda Dengan kendaraan lain Kendalikan Kendalikan Kecepatan Kendaraan Anda Ketika ada Kendaraan yang Ingin Mendalui Mendalui Kendaraan Anda Berilah Kesempatan Mereka Untuk Mendalui Kendaraan Anda Kawan-kawan Fokus Dalam Berkendaraan Tetap Selalu Waspada Karena Dalam Perjalanan Ada Hal-hal Yang Tidak Terbuka Kawan-kawan Tetap Selalu Dalam Waspadaan Dan Fokus Dalam Berkendaraan Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Selalu Ada Hal-hal Yang Tidak Terbuka Ketika Anda Melewati Jalan Yang Nganja Jaga Jarak Kendaraan Anda Jangan Sampai Anda Di Belakang Terk Yang Bermuatan Kawan-kawan Itu Sangat Berbahaya Jaga Jarak Kendaraan Anda Kawan-kawan Tetap Selalu Jaga Jarak Kendaraan Kendaraan Anda Dengan Kendaraan Lainnya Dan Banyak Sekali Kendaraan Ketika Berpindah Jalur Tidak Menggunakan Lampisen Kawan-kawan Itu Sangat Berbahaya Sekaligus Dibiasakan Dibiasakan Untuk Selalu Ketika Berpindah Jalur Anda Gunakan Lampisen Kawan-kawan Dan Selalu Pastikan Bahwa Anda Bisa Mengetahui Kondisi Belakang Dari Kendaraan Anda Kawan-kawan Ketika Anda Dalam Keadaan Mengantuk Sebaiknya Anda Menepi Dulu Istirahatlah Senjana Pastikan Bahwa Anda Tidak Terbawa Rasa Tantuk Anda Saat Mengendarai Berhentilah Senjana Jangan Paksakan Tiba Anda Saat Mengemudi Anda Lagi Mengalami Rasa Ngantuk Ketika Anda Mau Berpergian Atau Jarak Jauh Siapkan Kondisi Fisik Anda Kawan-kawan Siapkan Kondisi Fisik Anda Saat Mengemudi Kawan-kawan Jangan Sampai Anda Melebihi Dari Empat Jam Kawan-kawan Ketika Anda Sudah Melampaui Empat Jam Berhentilah Untuk Istirahat Berhentilah Untuk Istirahat Kawan-kawan Ketika Anda Sudah Puas Dengan Istirahat Anda Anda Bisa Memulai Lagi Kejalanan Anda Kawan-kawan Selalu Dalam Berkendaraan Dengan Safety Driver Kawan-kawan Tentunya Saat Memulai Dengan Berkendaraan Jangan Lupa Kawan-kawan Untuk Selalu Memulai Aktifitas Anda Berkendaraan Anda Dengan Berdoa Kawan-kawan Kawan-kawan Keselamatan Anda Adalah Utama Selamatan Anda Saat Berkendaraan Adalah Utama Oleh karena Itu Kawan-kawan Jangan Sampai Anda Terbawa Dalam Kondisi Di Jalur Yang Anda Lewati Jangan Sampai Anda Tidak Bisa Mengendalikan Kecepatan Kedaraan Anda Pada Batas Kecepatan Yang Anda Harus Anda Pegang Keku Kawan-kawan Tentunya Anda Sudah Memahami Bagaimana Kedaraan Anda Saat Anda Menggunakannya Kawan-kawan Kecelakaan Dimulai Dari Kesalahan Dari Pengumudi Kawan-kawan Oleh karena Itu Kawan-kawan Selalu Tetap Dalam Berkendaraan Safety Driver Kawan-kawan Selalu Pegang Teguh Jaga Jarak Kendaraan Anda Gunakan Lampusen Kendaraan Anda Jika Anda Merubah Jadur Gunakan Lampusen Anda Dan Juga Kawan-kawan Ketika Anda Capek Istirahat Kawan-kawan Tetap Selalu Rokus Dalam Perjalanan Anda Kawan-kawan Kawan-kawan Berhati-hatilah Dalam Berkedaraan Keluarga Anda Menanti Di rumah Awali Dari Diri Kita Kawan-kawan Dengan Kesiapan Kita Berkedaraan Tentunya Memberikan Keselamatan Bagi Bagi Diri Kesiapan Secara Fisik Maupun Kendaraannya Siap Untuk Digunakan Saat Berkendaraan Rem-rem Sudah Bersih Dengan Baik Ban Juga Angin Sudah Standar Begitu Juga Dengan Lampu Semuanya Terkontrol Jangan Sampai Lengah Kawan-kawan Banyak Kejadian Karena Merem Banyak Meletus Banyak Sekali Kejadian Kejadian Yang Berawal Dari Kelengahan Kita Dalam Mengontrol Kendaraan Kita Dan Banyak Kejadian Karena Kecepatan Yang Tidak Terkendali Akhirnya Terjadi Kecelataan Kawan-kawan Saya Sangat Disayangkan Sekali Jika Tidak Mengalami Kecelataan Kawan-kawan Hindari Kecelataan Kecelataan Bisa Terhindari Dari Pengendalian Kita Kawan-kawan Tidak Pengendalian Yang Kita Hendarai Sobat Jaluh Selalu Dalam Berkendaraan Mengemudi Dengan Safety Driver Oke Kawan-kawan Salam Beraktifitas Selalam Berkendaraan Selalu Bersopan Santun Dalam Berkendaraan Di Jalur Yang Kita Lewati Patuhi Rambu Rambu Lalu Lintasnya Karena Pelanggaran Terhadap Rambu Bisa Mengakibatkan Kecelakaan Kawan-kawan Hanya Seberapa Detik Bisa Berubah Kejadiannya Oleh Karena itu Kawan-kawan Selalu Mengemudi Mengendalikan Gendarahan Yang Kita Kedarai Dengan Safety Driver Salam Jalur Tengkora Selalu Memberikan Edukasi Informasi Dan Tetap Safety Driver Selamatan Anda Adalah Utama Tengkora Halo Sobat Jalur Tengkora Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Salam Beraktivitas Salam Berkendaraan Saat Anda Mau Berkendaraan Perhatikan Kelengkapan Kelengkapan Kendaraan Anda Jangan Sampai Ada Yang Kelupaan Cek Kendaraan Anda Kan W Dan Cermin-cermin Sepion Itu Harus Berfungsi Mampu Posisinya Tepat Kawan-kawan Sehingga Anda Bisa Melihat Kondisi Belakang Kendaraan Anda Begitu Juga Dengan Oli Minyak Rain Perhatikan Kondisi Kendaraan Anda Kawan-kawan Tetap Selalu Berkendaraan Dengan Safety Driver Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Tentunya Saat Anda Berkendaraan Selalu Anda Mengalami Hal-hal Yang Membuat Anda Terpancing Emosinya Kawan-kawan Anda Tetaplah Selalu Bisa Mengendalikan Kendaraan Anda Kawan-kawan Jaga Jarak Kendaraan Anda Dengan Kendaraan Lain Kendalikan Kecepatan Kendaraan Anda Ketika Ketika Ada Kendaraan Yang Ingin Mendalui Mendalui Kendaraan Anda Berilah Kesempatan Mereka Untuk Mendalui Kendaraan Anda Kawan-kawan Fokus Dalam Berkendaraan Tetap Selalu Waspada Karena Dalam Perjalanan Ada Hal-hal Yang Tidak Terbuka Kawan-kawan Tetap Selalu Dalam Waspadaan Dan Fokus Jalan Ketika Anda Melewati Jalan Yang Nganja Jaga Jarak Kendaraan Anda Jangan Sampai Anda Di Belakang Truk Yang Bermuatan Kawan-kawan Itu Sangat Berbahaya Jaga Jarak Kendaraan Anda Kawan-kawan Tetap Selalu Jaga Jarak Kendaraan Anda Dengan Kendaraan Lainnya Dan Banyak Sekali Kendaraan Ketika Berkinda Jalur Tidak Menggunakan Lampusen Kawan-kawan Itu Sangat Berbahaya Sekali Dibiasakan Untuk Selalu Ketika Berpindah Jalur Anda Gunakan Lampusen Kawan-kawan Dan Selalu Pastikan Bahwa Anda Bisa Mengetahui Kondisi Belakang Dari Kendaraan Anda Kawan-kawan Ketika Anda Dalam Keadaan Mengantuk Sebaiknya Anda Menepi Dulu Istirahatlah Sejenak Pastikan Pastikan Bahwa Anda Tidak Berbawa Rasa Tantuk Anda Saat Mengendarai Berhentilah Senjana Jangan Paksakan Jika Anda Saat Mengemudi Anda Lagi Mengalami Rasa Mengantuk Ketika Anda Mau Berpergian Atau Jarak Jauh